Di Jepang ada sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta per hari tapi dengan resiko pekerjaan yang sangat tinggi Tentunya dalam dunia kerja tingkat kesulitan ataupun resiko dalam pekerjaan akan berbanding lurus dengan upah atau gaji yang kita terima Di Jepang ada sebuah pekerjaan yang resikonya sangat tinggi yaitu pekerja di proyek nuklir Pekerjaan dengan resiko tinggi ini tentunya akan memberikan jaminan kepada seseorang jika di kemudian hari terjadi kesalahan ataupun kecelakaan kerja Untuk memberikan jaminan tersebut Jepang tentunya tidak main-main dalam proyek nuklirnya dengan gaji yang sangat besar dan hasil yang diharapkan nantinya juga akan luar biasa dengan energi nuklir yang dihasilkan Dapat kita bayangkan bagaimana pekerja nuklir ini harus berhati-hati dalam pekerjaannya sehingga tidak mencelakakan dirinya Kita saja sebagai orang biasa saat mendengar Jepang membuang limbah nuklirnya ke laut itu sudah memberikan ketakutan yang sangat luar biasa bagi dunia Apalagi pekerja nuklir yang ada di sana Kawan-kawan apakah berminat menjadi pekerja nuklir di Jepang? Dengan gaji yang sangat menggiorkan tersebut Tentunya kawan-kawan juga harus memiliki keahlian khusus di bidang nuklir jika bekerja di proyek nuklir di Jepang Unik dan menarik Jika suka silakan follow dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!